Halo kali ini kita mau pasang ini armrest console box akan kita taruh disana cuman ada tapinya sebelum mau pasang kita sudah tiap hari membutuhkan untuk menggunakan ini ya charging untuk ponsel untuk penampang belakang nah ini nanti harus kita cabut dulu ini ada dudukan bawaan armrest nya harus masuk sini ya udah baru ininya masuk nah rencananya ini gak bisa langsung dicolok kabel oleh hp atau untuk keperluan yang ngecas ini harus disambung dulu dengan ini harus dicolok sini dulu baru kemudian disalurkan ke salah satu lubang yang dia jadikan sales point disini nah ini ada tiga di depan dan empat di belakang jadi dari sini harus nyolok dulu ke salah satu yang ada disini yang jadi kendala setelah ini nanti kita rangkai kita pasang ini ada tutupnya kalau pun nanti kita rekayasa kita buat lubang atau sebagainya ini kasih lubang biar ini bisa nongol nanti masih ada lagi yang ini ini adalah landasan untuk sliding nya si armrest konsol box nya di atasnya lagi ya itu gak bisa keluar kabelnya gak bisa keluar padahal ekspektasi saya sebagai pembeli saya pikir dengan diiklankan punya 7 colokan usb saya pikir masalah rangkaian elektroniknya itu sudah dipikir oleh mereka sembunyian mereka kan gitu kan plug and play nah sekarang cuma kita lihat setelah kita tahu rangkaian isinya seperti apa 2 disini 2 disini 3 disini kalau kita kalkulasi dengan asumsi semua titik ini semua lubang ini kita pakai secara bersamaan dengan menggunakan android jaman sekarang yang charging nya sekitar 10 watt 2 ampere 2 ampere per 1 ponsel katakanlah 6 6 titik oke lah gak usah mulu-mulu 4 satu keluarga ada 4 orang ngecas 4 saja berarti total kebutuhannya 40 watt 40 watt dengan 5 volt berarti butuh 8 ampere kebayang gak sih kabel-kabel segini dilewatin 8 ampere oke 8 ampere dibagi 2 yang satu ke kanan yang satu ke depan satu kabelnya dilewatin 4 ampere masuk akal gak sih belum lagi ini kabel USB penghubung antara charging sama ini console box nya ini harus muat 8 ampere loh buat yang ngerti elektronika pasti ketawa melihat ini nah itulah jadi saya cuma ngasih info aja buat temen-temen yang kalau kalian mau masang console box ini abaikan soal charging hp buat penumpang belakang karena apa udah gak bisa dipakai lagi untuk bisa nyolok kesini bud dia gak ada jalur dari dalam kabel dari sini harus keluar dulu nyolok kesini ini saya beli 400 ribu terpaksa harus gak bisa kita gunakan dulu useless kita gak tau nanti kepake atau enggak ya soalnya kalau kita mau pasang itu nanti penumpang belakang jadi gak bisa pake ini terima kasih